Intro Dilansi dari inilah.com PDIP sebut pidato perabawang retorika teleprompter Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto Mengaku tidak terkejut dengan pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Spianto di CCC, Lenari Hall, Jakarta, Senin 14 Januari malam Hasto menilai pidato kebangsaan tersebut sebagai pengalaman pribadi Prabowo sendiri PDI Perjuangan tidak kakit Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sesuai dengan wataknya Dan berdasarkan pengalaman pribadinya Ujar Hasto Hasto menegaskan pidato tersebut juga menyerang Dan menihilkan prestasi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi JK Bayangkan Kalau ASEAN Games ASEAN Para Games Serta kemajuan membangun Indonesia dari pinggiran dan kehadiran nilai-nilai Kemanusiaan hasil karya Pak Jokowi dinihilkan Pak Prabowo sendiri yang akan kehilangan elektoral di Jawa Sumatera Sulawesi Kalimantan NTT dan Papua Akibat retorika teleprompter Jelasnya Hasto juga menjabat sekretaris TKN Jokowi Maruf Menilai pidato Prabowo tersebut tidak mendapat respek Mereka justru terus memainkan retorika melawan berbagai bentuk ketidakadilan Namun BDIP meyakini jika berbicara kepada rakyat itu harus menggunakan bahasa hati Bahasa sentuhan dan bukan sebaliknya Pungkasnya Terima kasih telah menonton